Terima kasih doanya dari semua semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib amin Teddy sempat ketakutan hingga curhat ke pengacara Lina dengan pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian Jelang pengumuman hasil otopsi Lina, sang suami Lina Teddy Pardiana rupanya sempat merasa ketakutan Suami mending Lina Zubayda ini ketakutan setelah melihat berkas laporan dari Rizky Vivian anak Lina dan Sule Pasalnya meski tak menyebutkan nama terlapor Dalam berkas laporan Rizky Vivian itu tercantum pasal tentang penyadaan berencana atas meninggalnya sang ibunda Lina Zubayda Namun rumor mengenai dugaan tersebut sudah menyebar luas Seperti diketahui Rizky Vivian sempat memberikan laporan ke Polis Tabas Bandung terkait kejangkalan meninggalnya sang ibunda Lina Zubayda pada Senin 6 Januari 2020 Atas laporan tersebut Polis Tabas Bandung dan tim rumah sakit pun membongkar makam meniang Lina dan menggelar otopsi jenazah Lina pada hari Kamis 9 Januari 2020 Menurut Polis Tabas Bandung hasil otopsi jenazah ini akan diumumkan minggu depan Yakni kemungkinan besok Senin tanggal 27 Januari 2020 atau Selasa tanggal 28 Januari 2020 Saat menunggu laporan hasil otopsi jenazah Lina Teddy yang mengaku siap menerima hasilnya Ternyata sempat ketakutan Ketakutan Teddy ini diungkapkan secara belak-belakan kepada kuasa hukum Lina Abdurrahman Ketika akan curhat ke pengacara Lina Teddy menyodorkan berkas laporan Rizky Vivian Dalam berkas laporan tersebut tercantum pasal peniadaan berencana Meski dalam berkas laporan tak dicantumkan Sosok telapor Teddy rupanya sudah sempat khawatir dan takut Saya lihat dan saya baca Teddy yang menyodorkan berkas Dia bilang ini pak walaupun tidak ada namanya Tapi pasal yang disangkakan itu adalah peniadaan berencana Indikasinya kan mengarah ke saya Dia bilang seperti itu Bongkar sang kuasa hukum Melihat ketakutan Teddy Sang kuasa hukum lantas menenangkan suami mendiang Lina tersebut Saya bilang Sudahlah Toh dalam laporan itu tidak disebutkan terlapor Ungkap Abdurrahman Soal kejangkalan meninggalnya Lina Para saksi yang merupakan pemandi jenazah Lina mengungkap bahwa jari-jari mantan istri Sule ini Membiru sebelum dimandikan Sebelum dimandikan ketika Bu Hattie ini koordinator pemandi jenazah lihat Melihat ujung jari-jari kuku itu Kurang lebih 5 cm Itulah guys Sang pengacara Lina yang membongkar ketakutan Teddy atas pasal praduga yang dilaporkan oleh Putra Sule Rizky Fibyan Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys Haruskah Teddy merasa ketakutan Apabila dia tidak merasa bersalah Atau Ada apa dengan hal ini Kenapa Teddy sampai ketakutan Apakah ada yang ia sembunyikan Hingga takut terkuat Jadi Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton